Nah, pemirsa di bulan suci Ramadan ini biasanya terdapat beragam kuliner khas dari sejumlah wilayah tanah air. Salah satunya ada bubur suro. Apa nih bubur suro ini? Bubur suro ini, Jason, ini hanya disajikan selama bulan puasa saja. Karena penasaran kita coba simak liputannya satu ini. Di setiap bulan Ramadan, Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro menyajikan sajian khas untuk berbuka puasa bernama bubur suro. Sajian ini merupakan makanan khas yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Bubur ini merupakan makanan khas yang hanya hadir selama bulan Ramadan serta tanggal 10 Muharram. Ini merupakan tradisi tahunan yang dihadirkan di masjid yang berada di kelurahan 30 ilir tersebut. Bukur sebulan Ramadan dibuat sebulan penuh dibuat pada saat setelah juhur dan selesai sebelum asar. Kemudian bubur ini dibagikan setelah asar. Tepatnya itu setengah lima suri kepada masyarakat sekitar. Ada juga masyarakat yang dari jauh yang datang ke sini yang ingin ikut merasakan dan mencicipi ciri khas bubur daripada bubur suro ini. Dibutuhkan 8 kg beras yang direndam selama 5 jam, serta 1,5 kg daging sapi untuk membuatnya. Nantinya, dua bahan pokok tersebut dicampur bersama bumbu rempah, irisan daun seledri, serta daun bawang, lalu diaduk selama 2,5 jam hingga seluruh bahan tercampur merata. Setiap harinya, 150 porsi bubur suro dihidangkan sebagai takjil untuk jemaah di Masjid Al-Mahmudiyah.